Intro Bikin bergidik neri penampakan kuntilanak merah terpempang jelas di kediaman Ruben Onsu Sosoknya terekam kamera bikin seisi rumah cejeritan Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penampakan kuntilanak merah di kediaman Ruben Onsu dan Sarwenda viral Terekam jelas di kamera sosok kuntilanak merah yang berada di rumah Ruben Onsu Dan juga Sarwenda pun sukses bikin seisi rumah cejeritan Ya, rumah pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda memang terkenal menyeramkan Meski rumah mereka memiliki kemewahan yang tak perlu diragukan lagi Nyatanya kediaman yang selebriti kerap diselimuti segudang cerita horor yang menyeramkan Selain itu, sudah bukan rahasia lagi bahwa Ruben Onsu dan Sarwenda kerap dikirimi teror mistis Dikutip dari artikel grid.id sebelumnya Kejadian mistis yang menimpa Ruben dan Sarwenda telah dirasakan sejak mereka tinggal di rumah yang lama Satu dari banyaknya kejadian aneh adalah Ruben pernah mandi dengan darah kental yang mengalir dari pahanya Padahal saat itu Ruben Onsu tak memiliki satu pun luka Singkat cerita memilih pindah rumah Nyatanya Ruben dan Sarwenda kembali merasakan hal yang tak wajar Dan belakangan ini, kediaman Ruben Onsu dan Sarwenda kembali viral berkat cerita serupa Ya, sosok kuntilanak merah yang terekam di kediaman Ruben Onsu lagi-lagi menyita perhatian netizen Dari sebuah rekaman yang dibagikan akun Instagram Penampakan kuntilanak merah itu bikin heboh Momen terekamnya kuntilanak merah itu bermula saat Ruben Onsu dan Sarwenda mengundang tim Ghost Active Menelusuri rumah Ruben dalam kondisi gelap, tim Ghost Active langsung terkejut Saat menyaksikan penampakan tersebut Sontak saja orang-orang yang melihatnya langsung berteriak ketakutan dan seketika heboh Dalam video viral tersebut, seorang perempuan terdengar merengek ketakutan Saat melihat dengan jelas wajah kuntilanak tersebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak perempuan tersebut Allahu Akbar, itu mukanya sambungnya Gue merinding, gue merinding Nih, lihat tangan gue Gue merinding banget sumpah sahut seorang pria dalam rekaman video Ini jelas banget sahut yang lain terdengar jejeritan Hanya bisa pasrah penyesalan terbesar Sarwenda saat Ruben Onsu kembali dirawat di rumah sakit Kondisi Ruben Onsu yang kembali drop dan dilarikan ke rumah sakit membawa kepiluan bagi Sarwenda Ada penyesalan luar biasa dalam diri Sarwenda saat suaminya harus dirawat di rumah sakit Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Sarwenda menunjukkan kondisi Ruben Onsu yang kembali terbaring di rumah sakit Ini merupakan kali kedua dalam kurun waktu satu bulan Ruben Onsu dirawat Pada awal Juni lalu Ruben Onsu sampai masuk ICU karena kondisinya Saat itu bahkan Sarwenda tak tahu jika suaminya dirawat lantaran Ruben Onsu Sengaja tak memberi tahu Kini Ruben Onsu tak bisa menyembunyikan lagi kondisinya dari sang istri Dalam unggahan Sarwenda terlihat Ruben Onsu tak berdaya dengan peralatan medis terpasang pada tubuhnya Saat membagikan kabar suaminya Sarwenda justru mengungkapkan rasa penyesalannya Hal ini dipicu lantaran Sarwenda tak bisa menemani Ruben Onsu yang harus menjalani perawatan di rumah sakit Gak bisa nemenin tulis Sarwenda dengan meninggalkan emoji sedih Dilansir dari banjarmasimpos.co.id Meski Sarwenda tak bisa menemani, Petran Pato diketahui tetap ngotak menemani ayahnya Di sisi lain kondisi Sarwenda pun cukup mengkhawatirkan lantaran belum lama ini menjalani perawatan Sarwenda dikabarkan mengidap penyakit serius di batang otaknya Sementara terkait penyakit yang diidap Ruben Onsu hingga saat ini belum juga terkuat Ruben sempat menjelaskan jika dokter juga bingung dengan apa yang diteritanya Tapi dokter juga bingung gue pusing gak, segala tes yang gue jalanin juga gak Orang gue ketawa jorok-jorokan sama Deni Jagur sebelum ke rumah sakit Gue juga bingung, kata Ruben Onsu ketika ditemui di kawasan Mempang Prapatan, Jakarta Selatan Kondisi Ruben Onsu itu membuat rekan-rekan artis ikut bersedih dan juga khawatir Isak tangis Sarwenda dan veteran patuh, Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit lagi Dokter juga bingung dengan penyakit sang presenter Presenter Ruben Onsu kembali dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya Tangis minum Sarwenda dan veteran patuh pun pecah saat menerima kabar Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit lagi Ini merupakan kali kedua Ruben Onsu dirawat di rumah sakit dalam kurun waktu satu bulan terakhir Pada awal bulan Juni 2022, Ruben Onsu sempat dirawat di ICU Kondisinya diketahui telah membaik dan bisa syuting lagi Meski demikian, Ruben Onsu akhirnya membedakan jika selama ini ia mengidap penyakit serius Kali ini Ruben kembali dirawat lantaran kondisi tubuhnya drop Karena hemoglobinnya turun mencapai angka 4 Biasa dari tribunews.com, Ruben sebelumnya berujar jika dokter yang menangani juga sempat bingung dengan kondisinya Tapi dokter juga bingung gue pusing gak? Segala tes yang gue jalanin juga gak? Orang gue ketawa jeruk-jerukan sama dedik jagur Sebelum ke rumah sakit gue juga bingung Kata Ruben ketika ditemui di kawasan Mempangkrapatan, Jakarta Selatan Padahal selama ini Ruben mengaku rutin check-up Ia dan Sarwenda setiap 2 atau 3 bulan sekali Ruben melakukan medical check-up Dan per 6 bulan melakukan tes darah Agar mengetahui kondisi kesehatannya Ruben Onsu sadar jika aktivitasnya di layar kaca cukup menguras tenaga Sehingga ia sangat peduli pada kesehatannya Itu sudah dilakukan dari zaman aku bujaman sampai sekarang ini punya istri Gak ada yang aneh ucapnya Tapi kemarin aneh Jam pulang kerja yang siang ditepon dokter dan bilang habis kerja ke rumah sakit sambungnya kala itu Sempat muli meski banyak yang menyadari Wajahnya terlihat pucat di layar kaca Ruben lagi-lagi harus dirawat Ruben Onsu kembali dirawat di rumah sakit Sarwenda dan Biteren Peto Tak kuasa menahan tangis mengetahui kabar itu Tangis keduanya pecah saat sedang melakukan panggilan video yang terlihat dari video terbaru di channel youtube The Onsu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!